Sosok Kiai Haji Munahar Muhtar, Loyalis Anis Baswedan Dirindukan PKS Ketua Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta, Kiai Haji Munahar Muhtar, meninggal dunia, Sabtu-Tanggal 1 April tahun 2023. Kiai Haji Munahar Muhtar meninggal dunia di rumah sakit Pertamina pada pukul 0.05 waktu Indonesia Barat. Wapres Ma'ruf Amin mengungkapkan bahwa dirinya merasa sangat kehilangan atas berpulangnya K.H. Munahar Ma'ruf menyebut Munahar sebagai sosok ulama yang memiliki banyak ilmu. Ma'ruf terlihat bertaksiah ke rumah duka di Jalan Semanan Raya, Kampung Lamporan RT 05 RW 080. 72. Semanan, Kalideras, Jakarta Barat Wapres memimpin tahlil dan doa untuk almarhum Kiai Haji Munahar Muhtar. Pihaknya mengatakan, mendiam ketua MUI DKI Jakarta tersebut merupakan sosok ulama yang banyak menebar manfaat. Selain itu, menurut Wapres, K.H. Munahar juga merupakan seorang ulama yang gigih memperjuangkan kepentingan umat. Ia terus memberikan pencerahan agar umat senantiasa menjalankan perintah Allah SWT. Kiai Haji Munahar Muhtar merupakan ketua umum MUI DKI Jakarta untuk periode tahun 2018 sampai tahun 2023. Dalam tugasnya, ia didampingi Sekretaris Umum K.H. Yusuf Aman dan Bendahara Umum K.H. Abi Ichwanuddin, Kiai Haji Munahar meninggal dunia di usia 56 tahun. DPW PKS DKI Jakarta menyampaikan duka yang mendalam atas kepergian Kiai Haji Munahar Muhtar. Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Hoiruddin, mengungkapkan almarhum selalu menjadi teladan bagi para pemimpin dan tokoh masyarakat di Jakarta. Almarhum juga dikenal sebagai sosok yang rendah hati, tegas, dan selalu memperjuangkan kepentingan umat Islam. Ketua DPW PKS DKI Jakarta Ketua DPW PKS DKI Jakarta